Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sehat, ayah, bunda, jumpa lagi dengan saya Dr. Alifin Kashmir, spesialis anak di SEKA, serial edukasi kesehatan awal. Setelah sebelumnya membahas tentang definisi batasan dari demam, serta memahami konsep dan manfaat dari demam, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tata laksana dari demam. Meskipun judul video kali ini adalah pengobatan demam, tetapi saya lebih memilih istilah tata laksana, karena tata laksana adalah upaya untuk mengatasi sebuah peluhan dan tidak dibatasi hanya dengan penggunaan atau konsumsi obat-obatan. Dari tiga episode sebelumnya, sudah disepakati bahwa demam adalah gejala, bukan penyakit. Demam adalah respon terhadap suatu proses sakit, bukan agen penyebabnya. Sehingga dalam suatu kondisi sakit, yang perlu dilakukan adalah mencari dan mengatasi penyebabnya, bukan sekedar menghilangkan demam atau gejalanya. Nah, tapi hal ini adalah tugasnya dokter. Ayah ibu boleh melakukan tata laksana hanya terkait gejala. Bingung, begini. Secara umum, tata laksana itu ada tiga fungsi. Yang pertama, ada yang bertujuan mengatasi penyebab, disebut sebagai terapi kausatif. Yang kedua, ada yang bertujuan mengurangi gejala, disebut sebagai terapi simptomatik. Dan yang ketiga, ada yang bersifat sebagai terapi tambahan, disebut sebagai terapi ajupan atau terapi suportif. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Contoh terapi kausatif. Pada saat anak demam akibat infeksi, contohnya bakteri, maka diberikan antibiotik untuk membahas nikuman penyebabnya. Diharapkan saat bakterinya hilang, keluhannya pun berangsur reda. Penyebab sakit akibat infeksi ini bisa bermacam-macam, contoh bakteri, virus, jemur, hingga parasit. Sehingga tidak semua membutuhkan antibiotik. Penyebab sakit lainnya bisa juga bukan karena infeksi, seperti trauma, kanker, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terapi simptomatik. Contoh terapi simptomatik adalah, pada saat anak demam, untuk merendahkan peluhan demam, diberikan penurunan panas. Dan ini adalah terapi yang paling lazim dipahami oleh orang tua. Tapi perlu diingat, selama penyebabnya masih ada dalam tubuh si anak, ada kemungkinan besar demam akan naik lagi, setelah efek obatnya habis. Sehingga, demam yang terjadi ulang, itu bukan karena obatnya tidak efektif, atau ada istilah salah obat. Tapi karena penyebab sakitnya belum teratasi. Contoh terapi ketiga, yaitu terapi suportif atau ajupan. Pada saat anak sakit diberikan vitamin atau imunomodulator, atau istilahnya meningkatkan daya tahan tubuh. Yang sebenarnya pengobatan ini tidak mutlak untuk diberikan. Kembagian berikutnya adalah tata laksana berdasarkan utilisasi obat. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, medikamentosa atau farmakologis, dan yang kedua adalah non-medikamentosa atau non-farmakologis. Sederhananya, tata laksana pakai obat atau nggak pakai obat. Nah, pada episode ini kita akan masuk bagaimana cara atasi demam. Tapi, kita bahas tata laksana non-medikamentosa dulu ya. Tata laksana non-medikamentosa secara umum, tanpa ketersediaan obat, ada lima langkah yang bisa kita lakukan, atau orang tua lakukan di rumah, untuk meredakan keluhan demam anaknya. Yang pertama, tetap tenang. Kondisi demam pada prinsipnya bukan kegawatan yang mengancam. Memang, beberapa orang tua khawatir kalau anaknya demam tinggi akan terjadi kejang. Tapi, jangan khawatir. Berdasarkan literatur, dikatakan hanya sekitar 4% dari kasus demam yang akhirnya berujung pada kejang demam. Yang kedua adalah, berikan banyak minum. Saat anak demam, resiko kehilangan cairan lewat penguapan tubuh meningkat. Yang dikatakan waktu episode lalu, insensi berwater loss atau evaporasi. Sehingga, pastikan anak tidak dehidrasi dengan cara memberikan cairan sesering mungkin, dalam volume yang kecil. Nah, cairan yang dapat diberikan bisa beragam. Untuk bayi di bawah 6 bulan, sebaiknya berikan asih sesering mungkin. Untuk anak yang di atas 6 bulan, bisa diberikan air putih, susu, sari buah atau jus, termasuk larutan elektrolit seperti oralit. Yang ketiga adalah, kompres atau berendam dengan air hangat. Ada sebuah istilah, tapis sponging, yaitu kompres atau sponging dengan menggunakan air hangat. Umumnya, kompres dilakukan di dahi dan di leher. Sebenarnya bisa ditambahkan di daerah area lipat ketiak dan lipat selangkangan. Sponj ataupun proses kompres bisa dilakukan 10-15 menit, atau bisa lebih. Dan hal ini akan membantu menurunkan panas secara evaporasi. Maksudnya bagaimana, panas akan keluar melalui pori-pori dari proses penguapan. Nah, yang harus diingat, air hangat. Bukan air dingin, bukan alkohol. Dari cara ketiga itu, juga dikatakan dengan berendam dengan air hangat. Nah, cara lain ini, dengan cara anak berendam di bak mandi yang berisi air hangat, dengan suhu kisaran 29-32 derajat celcius. Usahakan, kalau misalkan mampu, posisinya duduk, kompres dan lak, atau diseka dengan kain yang dicelupkan dengan air hangat, hingga dari seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki. Umumnya, dengan cara ini, suhu bisa turun 1-2 derajat celcius. Yang keempat, kenakan pakaian tipis, longgar, dan mudah menyerap keringat. Saat demam, upayakan anak mengenakan pakaian berbahan tipis, pendek, namun nyaman. Hindari penggunaan pakaian yang tebal dan panjang, kecuali kondisi anak menggigil. Penggunaan pakaian yang tebal ini, justru akan menjadi perangkap terhadap panas tubuhnya, sehingga suhu tubuh justru akan makin tinggi. Yang kelima adalah, turunkan suhu ruangan. Layaknya proses pelepasan kalor. Kalau dalam ilmu sekolah, dulu kita belajar evaporasi, radiasi, konveksi, konduksi. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh anak yang sedang demam. Upayakan menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk, dengan cara membuka sirkulasi udara dari pintu dan jendela. Dalam beberapa kondisi, penggunaan kipas angin atau air conditioning, diperbolehkan dengan batasan, termostat tidak terlalu dingin, dan blower kipas tidak diarahkan langsung pada anak. Ingat, segedar membuat sejuk, bukan membuatnya jadi kedinginan. Demikian lima langkah yang bisa dilakukan ayah dan bunda di rumah pada saat anak demam tanpa ketersediaan obat. Insya Allah, pada episode berikutnya, akan kita kupas tentas tentang obat penurun panas, jenisnya, cara, dan dosis pemberiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar semua bersumber dari Allah, adapun kekeliruan murni dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat, salam sehat, dan selalu jalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!